Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Membersihkan temporary file atau file-file yang sifatnya sementara dan juga file yang tidak berguna Ini bisa membantu untuk menjaga supaya komputer atau laptop itu berjalan lebih stabil Nah berikut ini ada 3 cara yang bisa dilakukan untuk membersihkan temporary file dan juga file-file yang tidak berguna Cara yang pertama yang bisa dilakukan, jadi arahkan saja anak mouse ini ke start menu, kemudian kalian klik kanan dan pilih di run Selanjutnya kalian pilih disini kalian ketik saja %temp dan % Setelah itu kalian tekan lagi OK Nah disini itu tempatnya temporary file atau file yang tidak berguna atau file yang sifatnya sementara Jadi disini itu kalian bisa menghapus semuanya file-file ini dan tidak semua file atau tidak semua temporary file itu bisa terhapus ya Karena ada beberapa aplikasi yang masih membutuhkan Jadi untuk menghapusnya kalian mark saja seperti ini Klik kanan mouse dan pilih delete Nah disini itu ada beberapa file yang tidak bisa dihapus Dan ini biarkan saja dan kalian bisa menghapusnya di lain waktu Jadi karena file ini masih dibutuhkan di beberapa aplikasi Oke berikutnya cara yang kedua yang bisa dilakukan yaitu disini ya di kolom pencarian ini Kalian ketik saja disk clean up K saja disk clean up Disini pilih di Windows C atau C dan tekan OK Nah disini kalian pilih Kalian centang saja temporary file atau file-file yang dianggap tidak berguna Jadi atau tidak digunakan Jadi kalian centang saja semua Dan setelah itu kalian tinggal tekan lagi OK dan delete file Berikutnya cara yang ketiga yaitu Arahkan anakmu sini ke start menu dan pilih setting Selanjutnya buka di system Disini buka lagi di storage Kemudian disini tunggu beberapa saat loading ya Setelah loading selesai Kalian bisa memilih yang paling bawah sendiri yaitu temporary file Kalian tekan saja atau klik saja Dan disini tunggu lagi beberapa saat Nah disini itu temporary file atau file yang sifatnya sementara Atau file yang tidak berguna ya Jadi kalian bisa mencentangnya Kira-kira file mana yang tidak berguna Atau yang tidak digunakan Atau yang sifatnya sementara Kalian bisa mencentang semua Tapi ya itu tadi Tidak semua temporary file itu akan terhapus Karena ada beberapa aplikasi yang masih membutuhkan Jadi kalian centang saja semua yang dianggap tidak perlu Kemudian setelah itu kalian tinggal tekan saja remove file Nah itu tadi ya Tiga cara untuk memberikan temporary file Atau file yang sifatnya sementara Dan juga file yang tidak berguna Itu saja video kali ini Semoga bermanfaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax